Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pecahan Yaitu yang pertama kita akan belajar tentang pecahan senilai Kemudian yang kedua bagaimana cara mengurutkan pecahan Dan yang ketiga kita akan mengoperasikan penjumlah pengurangan perkalian dan pembagian pada pecahan Mengingatkan untuk adik-adik jangan lupa video ini di like Kemudian untuk adik-adik yang baru bergabung Silahkan di klik tulisan subscribe warna merah dan dinyalakan loncengnya Langsung saja kita ke soal yang pertama Diambil dari PAS Matematika SMP Kabupaten Pati tahun 2019 Perhatikan pecahan-pecahan berikut senilai dengan 8 per 12 kecuali titik-titik Suatu pecahan dikatakan senilai apabila bentuk paling sederhananya sama Sekarang kita sederhanakan 8 per 12 Dibagi 4 8 dibagi 4 berapa? Dapat 2 Per 12 dibagi 4 dapat berapa? 3 Jadi bentuk sederhana 8 per 12 adalah 2 per 3 Sekarang kita lihat pilihan kendainya A 2 per 3 sudah bentuk yang paling sederhana Kemudian B 6 per 8 Jika kita sederhanakan dibagi 2 menjadi 3 per 4 Kemudian 10 per 15 Jika kita sederhanakan dibagi 5 ya Atas dibagi 5, bawah dibagi 5 10 dibagi 5 2 per 15 dibagi 5 dapat 3 Kemudian 12 per 18 Kemudian 12 per 18 dibagi 6 dapat 2 Per 18 dibagi 6 dapat 3 Jadi jelas? Bentuk sederhana yang tidak 2 per 3 adalah B Jadi pecahan yang tidak senilai dengan 8 per 12 adalah 6 per 8 Soal yang kedua Urutan pecahan berikut dari yang terbesar adalah titik-titik Menurut saya karena ini terdapat 4 pecahan Jadi cara yang paling mudah adalah dengan mengubah pecahan menjadi bentuk desimal Dari 3 per 5 3 per 5 Bentuk desimalnya adalah 0,6 Ini mudah ya Kemudian 3 per 4 Bentuk desimalnya adalah 0,75 Kemudian 5 per 7 Karena ini tidak pas Coba kita bagi 5 dibagi 7 0, kemudian 50 dibagi 7 Dapat 7 49 49 Kemudian 1 10 dibagi 7 Dapat 1 Cukup? Sampai 0,71 Kemudian 6 per 9 6 per 9 adalah bentuk sederhana dari 2 per 3 Maka desimalnya mudah Maka disimalnya mudah 0,66 Sekarang kita urutkan dari yang terbesar Yang terbesar ini 0,75 Kemudian 0,71 Kemudian 0,66 Dan yang terakhir 0,6 Jadi jawabannya adalah 3 per 4 Kemudian 5 per 7 Kemudian 6 per 9 Dan yang terakhir 3 per 5 B Soal berikutnya Hasil dari 5 1 per 4 Ditambah 2 3 per 5 Dikurangi 1 1 per 3 Adalah titik-titik Ikuti langkah-langkah saya Agar nanti mudah Yang pertama Kita kelompokkan bilangan bulannya Berarti 5 Ditambah 2 Dikurangi 1 Selanjutnya Pecahannya Kita operasikan Di sebelah kanan Berarti 1 per 4 Ditambah 3 per 5 Dikurangi 1 per 3 Samakan penyebutnya Dengan mencari KPK dari 4 5 dan 3 Berapa yuk? Ya KPKnya 60 Kemudian Ini 4 Menjadi 60 Dikali 15 1 dikali 15 Berarti sini 15 Kemudian ini 5 menjadi 60 Dikali 12 Maka 3 dikali 12 Berarti 36 Min 3 menjadi 60 Dikali 20 Maka 1 dikali 20 Ini 20 Kemudian kita hitung Kemudian kita hitung Langkahnya Ini dulu ya 36 Dikurangi 20 Berapa? Kita tulis disini kecil 16 Kemudian 15 Ditambah 16 31 Per Ini 60 Jadi nilai pecahannya Ini berarti Plus 31 Per 60 Kita hitung 5 Ditambah 2 7 Dikurangi 1 6 Pecahannya 31 Per 60 Jadi jawabannya C Selanjutnya Diambil dari soal Ujian nasional Tahun 2013 Hasil dari 2 Per 5 Dikurangi 1 Per 3 Dibagi 2 Sepertiga Adalah Titik Titik Disini ada Operasi Pengurangan Dan Pembagian Maka Kita dahulukan Yang Pembagian Kita hitung Disini 1 1 Per 3 Dibagi 2 1 Per 3 Kita Jadikan Pecahan Biasa Menjadi 4 Per 3 Dibagi 2 Kali 3 6 Kampai 1 7 Per 3 Kemudian Selanjutnya 4 Per 3 Jadikan Kali Dibali Ini 3 Per 7 3 Dengan 3 Kita Coret Maka Tersisa 4 Per 7 Sekarang Kita Masukkan Disini 2 1 Per 5 Dikurangi 4 Per 7 Kita Hitung 2 Per 5 Ini 11 Per 5 Dikurangi 4 Per 7 Jelas Ini Kita Samakan Penyebutnya 5 Dan 7 35 Kemudian 11 Dikali 7 77 Dikurangi 4 Kali 5 20 Maka Hasilnya 77 Dikurangi 20 Berapa 57 Per 35 Jadi Jawabannya Adalah B Soal Selanjutnya Diambil Dari Soal Ujian Nasional Tahun 2013 Hasil Dari 2 Sepertiga Dikali 2 Setengah Dikurangi 1 2 Per 3 Dibagi 5 Per 7 Maka Kita Kerjakan Yang Ini Perkalian Kemudian Ini Pembagian Kita Hitung Satu Persatu Dari Yang 2 Sepertiga Dikali 2 Setengah Kita Jadikan Pecahan Biasa 2 Sepertiga Pecahan Biasanya Adalah 7 Per 3 Kemudian Dikali 2 Setengah 2 Kali 2 4 Ditambah 1 Berarti 5 Per 2 Maka Hasilnya 7 Dikali 5 35 Per 6 Sekarang Yang Ini 1 2 Per 3 Dibagi 5 Per 7 Kita Hitung 1 2 Per 3 Pecahan Biasanya Adalah 5 Per 3 Dibagi 5 Per 7 Kita Balik Yang 5 Per 7 Jadi Kali Berarti 5 Per 3 Dikali 7 Per 5 5 Kita Coret Maka Hasilnya 7 Per 3 Kemudian Ini Kita Masukkan Ke sini Kali Dan Bagi Berarti 35 Per 6 Dikurangi 7 Per 3 Sama Dengan Kita Samakan Penjibutnya Berarti Per 6 Yang Ini Tetap 35 Dikurangi 3 Menjadi 6 Dikali 2 Maka 7 Dikali 2 4 Sama Dengan Berapa Dihitung 35 Dikurangi 14 21 Per 6 Kemudian Dijadikan Pecahan Campuran Masih 3 3 Per 6 Atau 3 1 Per 2 Maka Jawabannya C Soal Per 2 2 Dibagi 1 Per 4 Kemudian 5 Per 2 Ini Jadikan Kali Dibali 4 Per 1 Kita Hitung Kita coret 4 Dibagi 2 Disini 2 2 Maka 5 2 Sama Dengan 10 Kemudian Yang Kanan 0,25 Dikali 4 Per 5 0,25 Berapa Nilainya 1 Per 4 Dikali 4 Per 5 Ini mudah Sekali 4 Dengan 4 Kita coret Tersisa 1 Per 5 Jadi Yang dikurung kiri Ditambah Yang dikurung kanan Maka Saya kerjakan Disini Yang dikurung kiri Berapa nilainya Ini 10 Ditambah Yang dikurung kanan 1 Per 5 Sama Dengan 10 1 Per 5 Jawabannya D 5 6 6 8 9 9 10 11 12 12 13 15 15 12 13 13 14 15 15 18 19 21 22